Terima kasih. Jangan behind the scene, misteri, Bukit Cugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh supporters. Tuh Bugis Vlog yang berada di Serata, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Timur Tengah dan sebagainya. InsyaAllah. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Sentiasa di dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin. InsyaAllah. Amin. Sebelum kita memulakan rancangan behind the scene kita, jam sekarang menunjukkan 1.22 minit pagi. Tuh akan kongsikan serba sedikit kepada anda. Perihal yang telah menggemparkan negara kita, Malaysia, dalam beberapa hari yang lepas. banjir, musibah atau peringatan sama-sama kita dengarkan. Secara jujurnya, Allah telah mengingatkan kita akan banyak perkara yang telah kita terlepas pandang, lalai dan sebagainya. Tujuan Tok bercakap ini bukan untuk mengajar ataupun memberi tunjuk ajar kepada individu-individu di luar sana. Ingat ya, Tok tak mahu berabitkan mana-mana parti politik, mana-mana pemerintah, namun, Tok yakin anda tentu faham apa yang sedang Tok cuba sampaikan ini. Dengar baik-baik. Sebab Tok tahu lembaga lapisan masyarakat yang menonton rancangan di Tok Bugis vlog ini. Setelah diberi pelepasan kepada rakyat Malaysia yang Tok cerita ini negara kita, Malaysia. Yang negara lain dengar saja. Ya, kerana negara Malaysia ini merupakan agamanya agama rasminya adalah ugama Islam. Eh, sebab itu Tok bercakap perihal ini sebelum kita mulakan behind the scene. Dengar baik-baik. Setelah diberi pelepasan oleh pemerintah kita apa yang kita dapat lihat? Disko atau pusat hiburan telah kembali beroperasi. Tak ada masalah bagi orang yang nak pergi ke pusat hiburan. Tak ada masalah. Eh, pergilah. Pusat karaoke begitu juga. Ya, masing-masing mengikut SOP. Namun, bila dah ada dekat dalam itu turunlah sendiri kalau nak tahu. Atau kita boleh lihatlah di kaca-kaca televisyen di dalam akhbar-akhbar yang memaparkan mana-mana pusat hiburan ataupun tempat berhibur inilah, ya. yang pada mulanya menjaga SOP namun apabila dia melebihi masa operasi masa dia beroperasi ataupun apabila dah ramai pengunjung untuk yakin SOP itu telah berubah. Eh, atas banyak faktor. Kita tak nak sebut apa yang berlaku, eh. Mabuk ke apa. Kita tak nak sentuh hal itu. Itu hak masing-masing. Itu hal peribadi masing-masing. Okey. Yang kita nak tegaskan di sini kebebasan telah diberikan. Pusat hiburan kembali rancak. Pusat karaoke kembali rancak juga di mana-mana rancak. Okey. Kemudian tempat-tempat bermani-mani Tok tak mahu mention ni mana-mana tempat tu, eh. Anda semua ni kan kerap menonton social media kita. Jadi, anda mungkin faham apa Tok cuba sampaikan ni, eh. Tekinja-kinja ramai-ramai Tekinja-kinja tu maksudnya hampir lupa diri lah, eh. Bila berada di dalam air yang seolah-olah setahun tak jumpa air eh, jadi dia tekinja-kinja. Ha, macam tu. Minta maaf lah kalau ada di antara anda yang pergi ke lokasi yang Tok masukkan tu. Tak ada masalah. Boleh pergi, eh. Tetap kita jaga SOP. Tak ada masalah. Ramai tu, eh. Bercampur lelaki-lelaki perempuan tempat mandi tapi semua pakai baju lah, ya. Ha. Tapi menjadi masalahnya apabila pihak pemerintah ha, tu tak mention siapa-siapa, eh. Telah membenarkan aktiviti-aktiviti sosial, eh. Untuk merinankan minda kita yang tertekan selama ini berkurung selama dua tahun PKP. itu satu tindakan yang bagus daripada pihak pemerintah kerana memberi ruang dan peluang kepada rakyat untuk hilangkan stres. Namun janganlah kita lupa kalau di pusat karaoke di disco ataupun di pusat mandi-manda boleh begitu rupa terkenja-kenja ramai-ramai bergimpit-gimpit berpusu-pusu bergatu sanggup bergatu panjang kemudian bila ada pilihan raya kita diseru semua orang keluar keluar untuk mengundi itu tanggungjawab kita memang kita wajib keluar mengundi sebenarnya untuk menentukan siapa pemimpin kita ia betul semuanya berlaku dengan keadaan baik ikut di sopi dan kita ini diseru untuk keluar mengapa tidak kita menyeru rakyat kita untuk beramai-ramai keluar memenuhkan rumah-rumah ibadat kita terutamanya sebagai orang Islam masjid masuk akal atau tidak apabila kita dituntut dalam agama untuk merapatkan saf dalam solat saf ini bagi orang Islam bagi orang yang bukan Islam dengar saja dengan keadaan ikut isopi pakai mask pakai hand sanitizer kemudian rapatkan saf dan tidak melakukan aktiviti yang mendatangkan kotor dan sebagainya kerana apabila orang Islam ingin bersolat dihendaklah dalam keadaan bersih mandi dulu bersih pakai wangi-wangian disunatkan pakai wangi-wangian pakaian yang bersih masuk akal atau tidak apabila saf yang penuh itu mendatangkan penyakit Wallahu'alam bagi pendapat itu seandainya kita terus berkeras begini yang wajibnya adalah tuntutan agama tuntutan agama ini agama Islam tidak meletakkan hiburan disko karaoke tempat bermadimanda dan sebagainya yang paling atas tidak sebagai orang Islam rumah ibadat itu yang dipanggil sebagai masjid surau dan sebagainya itulah yang seharusnya kita penuhkan kembali bukan tempat yang boleh mendatangkan maksiat kita bercakap ini bukan pasal kita ini baik sangat bukan pasal kita ini pandai sangat tidak Tunggu Gis mewakili seluruh rakyat Malaysia menyeru kepada pihak yang berkenaan agar berbuat sesuatu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memberi pengajaran yang lebih hebat kepada kita berbuatlah sesuatu satu contoh yang baik yang kita semua tahu sebagai rakyat Malaysia negeri Johor Darul Takzim yang ditabir yang diperintah oleh Sultan yang berjiwa rakyat satu-satunya negeri yang sebelum ini telah membenarkan jemaah-jemaah masjid dan surau untuk bersolat jemaah meramaikan saf dan yang peliknya taburan hujan yang kita lihat dalam peta peta apa panggil peta kaji cuaca daripada laut China Selatan dia lalu ikut Semenanjung ikut Sabah Sarawak Semenanjung dan taburan hujan yang lebat itu berlaku di serata negeri-negeri yang anda terlibat antaranya yang paling teruk sekarang ini Selangor beberapa hari lepas Kuala Lumpur dan negeri-negeri yang lain juga ada terlibat namun paling teruk Selangor dan Kuala Lumpur yang merupakan Nadi Nadi pendapatan negara Ibu negara Kuala Lumpur Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur tenggelam Selangor yang juga mendatangkan banyak hasil pendapatan negara juga tenggelam tapi pemerintah yang dinamakan Sultan Johor sebelum ini telah membenarkan sebelum berlakunya banjir baginda telah membenarkan rakyatnya untuk memenuhi masjid dan surau untuk kembali beribadat meramaikan saf untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taburan hujan itu tidak langsung singgah ke negeri Johor dan seterusnya boleh mengakibatkan banjir fikir-fikirkan apa yang boleh Tok cakap kepada Sultan Johor ini daulat tuanku itu saja Tok bukan menyembah dia kita ni sebagai orang Melayu kita ada tata cara bagaimana protokol dengan pihak istana dengan rakyat biasa kita bukan menyembah itu daulat tuanku yang mana faham yang mana keti yang mana tahu dia tahulah ok cukup setakat itu kalau nak di huraikan lagi panjang tuan-tuan ini pun dah sebelas minit ni Tok tengok fikir-fikirkanlah Tok tidak tuju kepada orang perseorangan ya tolong jangan mengatakan yang Tok ini pandai-pandai ingin menegur pihak-pihak yang berkenaan tidak kita sekadar melahirkan apa yang rakyat Malaysia yang tidak dapat cakap selama ini eh sebelum Allah hantar tentera-tenteranya lagi untuk membinasakan negara kita eh tanah air api angin itu tentera Allah bila berlaku banjir itu air bergulung dengan tanah begitu juga tsunami air bergulung dengan tanah sebelum wujudnya air yang bergulung bersama tanah itu gunung berapi api meletus dahulu api kemudian ditolak oleh angin ada tak tanah air api angin ingat ya hati-hati tolong panjang-panjangkan mudah-mudahan umat Islam kembali boleh beribadat seperti mana sebelum-sebelum ini merapatkan saf yang telah lama renggang meramaikan kembali rumah-rumah ibadat yang telah lama kosong dan bersyarat tak boleh ramai-ramai nanti penyakit masuk nanti penyakit tersibar nanti ada kluster masjid kluster surau ya Allah ya Tuhan ku pusat liburan tempat mandi-manda kita boleh tutup mata fikir-fikirkan lah itu saja ya baik sekarang itu akan huraikan ini panas dia berombak sebab tak dapat lepas lagi apa yang kita nak cakap tapi kita ini tak boleh cakap lebih-lebih faham-faham sajalah ok cukup setakat itu kita tonton dulu VT yang pertama ini berkaitan dengan mengapa Tok katakan tempat itu bukan kaleng-kaleng tempat itu masih ada penjaga tonton dulu VT ini baru Tok terangkan apa disebalik huraiannya anda tonton sekarang tempat ini terkenal dengan lighthouse lampu yang menghalakan kapal-kapal dagang kapal-kapal di pelabuhan pada masa dahulu beratus tahun dah sejarah tempat ini dia menghalakan kapal-kapal untuk berdagang di sini itu sejarah dulu-dulu kau tengoklah sendiri buku sejarah Tok dah lama tak sekolah jadi seber sedikit kita boleh kongsikan tentang lokasi ini sekali lagi Tok tekankan tempat ini bukan boleh dibuat suka-suka nak terjerit-jerit eh nak terlari sana-sini sangat bahaya kami berada di puncak bukit jugera ini baik suka citanya Tok nak bagitahu kepada anda malam ini kita akan tonton juga ilustrasi daripada sahabat Tok yang bernama Tuan Ken yang empunya Bungai Nuing Channel ya malam ini anda boleh tonton lakaran daripada beliau kerana kalau Tok cerita malam ini anda mungkin hanya dapat gambarkan saja tidak berapa jelas ya jadi yang pertama seperti yang anda tonton tadi bukan tujuan kita nak menakut-nakutkan masyarakat tempat itu kegas tempat itu ada penjaga kau jangan buat pasar jangan buat main sukatilah nak buat apa pun eh ini terpulanglah kepada diri anda ya namun tujuan Tok berkata begitu bersebab dan berasas asas yang pertama itu merupakan bekas tapak kubur pertahanan atau pernah wujudnya istana di atas itu sebenarnya ya istana Kesultanan Bugis kemudian dihancurkan oleh pihak tentera Jepun yang telah menjajah negara ini eh bukit juga antara lokasi yang telah dimusnahkan oleh pihak tentera Jepun kucing dia tengah berperang tentera apa itu tak tahu ok jadi selain daripada sejarah kesultanan yang ada ni aku cakap ni batik hati ni takut kita ni tersalah cakap atau cara penyampaian kita seolah-olah macam good-good tu bahasa orang Uganda good-good tak apalah terpulanglah kepada anda tu nak share apa yang kita tahu dan mudah-mudahan menjadi panduan yang berguna buat anda tu akan kongsikan 3 VT macam biasa semuanya bersangkut takut dengar dengar baik-baik untuk matahari anda yang sebenarnya benda ni dilihat depan mata oleh Tok Mat Long dan juga Bro Aziz kita Bro Aziz tu orang panting dia memang duduk panting jadi dia tahu sangatlah sejarah tempat tu dan sebelum tu kami sebenarnya dah turun kami dah pergi bagian bawah untuk buat rakaman namun rakaman tidak dapat dijalankan di Batu Hampar ramai yang tanya Tok kenapa tak rakam di Batu Hampar bukan kita tak rakam ketika kami sampai di Batu Hampar ramai pemancing jadi kami tak mahu mengganggu konsentrasi para pemancing yang tidak suka keadaan yang bising suluh menyuluh mereka terganggu faham sebab itu Tok terus naik ke Bukit Jugera itu ok untuk pengetahuan anda Tok kongsikanlah serba sedikit Tok ini berketurunan berdarah bugis dan anda boleh saksikan video yang bertajuk Tok Naning makam Tok Naning Raja Naning Tok Naning itu merupakan pemerintah zaman dahulu yang bernama Dul Said dan sebagainya dia Tok Naning dia bukan hanya ada satu tak silap Tok kalau salah Tok minta maaf lebih daripada lima itu jawapan selamat sebab terlupa sembilan ke tujuh yang dah pernah menjadi Tok Naning Raja Naning atau Tok Penghulu tapi ini Penghulu yang berdarah Raja dia bukan Penghulu yang rakyat biasa tidak dia berdarah Raja dia pasal orang panggil Raja Naning sekarang ini budak-budak sekolah buka buku sekolah dia beritahu Datuk Dul Said yang sebenarnya Datuk Dul Said itu Raja Raja Naning jadi apa yang berani Tok cakap di sini lebih daripada lima orang kalau aku sebut sembilan ke sepuluh salah nanya je Tok terlupa Tok tahu benda itu telah diceritakan oleh orang lama di situ dan sebagainya Tok ada berjumpa dengan pakas sejarah dan sebagainya namun Tok terlupa terlalu banyak input dan perotak aku ini nak difikirkan jadi lebih daripada lima orang lebih bukan lima sahaja lebih lima orang dah jadi Raja Naning itu sejarah keturunan Tok Belah Mat Tok ini susu galurnya daripada Raja Naning Dul Said ada videonya jadi kalau kita ini suka-suka nak claim suka-suka nak mengaku Raja ini dia berdaulat dan dia ada tulah anda faham apa itu tulah semua di sekolah ada ajar bahasa-bahasa seperti ini dalam buku sejarah sangat bahaya itu video itu pun dah hampir setahun lebih tak silap Tok setahun atau setahun lebih video itu Tok bercerita dekat situ Tok berada betul-betul di sebelah makam Dul Said jadi kalau kita ini Tok perasan kita mengaku kita ini daripada keturunan dia dalam sebelah kita ini kita berada di atas makam dia ini makam itu dia kena naik tangga kemudian kita berada di bumi Naning Naning terletak di Melaka kalau dulu zaman geografi dulu-dulu sebelum British pecah border Naning ini sebenarnya dia berada juga bersempadanan bersempadan dengan Muar sebab itu dulu-dulu ada sejarah tentera Muar membantu Naning jadi yang sensitif itu tak mau cerita itu panas itu nanti yang bayar itu kamu tengoklah sejarah eh namun perlu ingat sejarah ini bukanlah 100% betul kerana ia telah dipesongkan dipalsukan oleh pihak British eh bukan 100% yang anda baca itu itulah dia tidak pihak British telah memesongkan telah memadamkan telah menyorokkan jawapan yang betul tapi bukan semua palsu eh ada yang betul dan tu sebut tadi apa bukan semua yang betul ok jadi itu berbual-bual susu galur tu yang nak beritahu kat sini aku ni ada darah keturunan raja macam tu aku bukan raja aku bukan sesiapa aku ni rakyat biasa eh nak beritahu darah yang mengalir ni sahaja eh atas dasar itu relate ni nak cerita kat sini ni apabila Tok sampai di atas puncak bukit jugera sebelum Tok memulakan eksplorasi ini cara adapt Tok masuk ketika jejakkan kaki di atas puncak bukit jugera anda tak perlu tiru anda tak perlu buat seperti mana yang Tok buat kita bukan suka-suka nak buat eh bila kita ada sedar sejarah diri kita dulu-dulu darah yang mengalir ni darah apa so kita kena ikut protokol itu saja Tok berada di juga satu darah dengan Tok dia itu Bugis dan di atas itu merupakan pemerintahan kesultanan Bugis yang terdahulu last kalau tak silap minta maaf kalau salah Sultan Abdul Samad last sekali kalau tak silap itu Sultan Abdul Samad itu yang last sekali yang berada yang bertahta di Bukit Jugera Banting itu jadi apabila Tok turun di situ Tok bagi Tok kepada Tok Mat kepada rakan-rakan yang lain Lung dan juga Bro Aziz Bro Tok Mat Selepas ni korang akan tengok satu perkara yang korang tak pernah nampak dan tolong jangan anggap perkara itu syirip atau korang menganggap Tok ini sedang menyembah sesuatu tidak kita ni ada darah istana dulu-dulu maka bila kita menjejakkan kaki ke tapak bekas istana Tok dah sebut banyak kali Kesultanan Bugis pernah bertapak di situ maka Tok akan hadir dengan cara protokol istana itu saja yang boleh aku cakap faham tak protokol istana macam mana bila hang nak masuk menghadap nak memperkenalkan diri nak memberitahu nak meminta izin untuk kita buat kerja supaya tidak diganggu supaya tidak dihalau faham tak masuk Tok ni masuk dengan cara protokol istana jika anda mempunyai susu galur tak kira lah Jawa ke Bugis ke Majapahit ke Acih apa ni Banjar ke dan sebagainya tak kira lah tapi kalau anda ada darah keturunan raja ini yang Tok nak bagi garis panduan bila anda jejakkan kaki ke tempat yang juga mempunyai darah yang sama dengan anda lebih-lebih lagi susu galur raja atau sultan anda digalakkan untuk masuk ke tempat itu cara istana ketika memperkenalkan diri saja tak payahlah over sepanjang jalan kau nak buat macam kau ni raja pulak kan macam kau ni laks mana bagai cik jalan mendabih dada aku keturunan laks mana orang tua mesti mahu ada keris mesti mahu pakai tengkolok bukan itu maksud tu adab kita protokol kita apabila Tok telah melakukan protokol itu orang kata masuk menghadap anda boleh lihat sendirilah bagaimana pengakhiran video penuh itu di Tok Bugis channel video yang bertajuk Misteri Bukit Cugera Alhamdulillah kami semua di dalam peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala baik cukup setakat itu Tok tak mengupas panjang sangat lagi nanti kau orang kata apa pula Tok tak suka nak cerita kita punya lebih-lebih ni aku betapa-tapis banyak ni sebenarnya bukan aku tak beti nak cakap apa tapi aku tapis 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 tak mahu terlepas yang bergambukan yang bergambukan ataupun yang kuban-kuban itu bahasa TikTok dulu yang bergambukan yang kuban-kuban ok anda mesti tertanya-tanya yang Tok buat protokol istana duduk cakap dengan siapa ok lah Tok berurusan dengan penjaga kesultanan bugis di atas bukit jugera itu istana dah tak nampak kubu pertahanan dah tak nampak yang ada rumah api sultan yang dulu memerintah di situ pun dah tak ada tapi Allah subhanahu wa ta'ala ini mahakaya setiap raja ini aku tak boleh cerita lebih-lebih ini takut tak dapat perkenan daripada raja-raja maupun sultan-sultan untuk cerita sikit saja apabila Allah telah mengangkat seseorang itu daripada darjatnya sebagai manusia biasa kepada pemerintah agung yang tertinggi raja lah atau sultan maka Allah juga akan memberikan satu pasangan atau yang dinamakan penjaga yang bukan dari kalangan jin mahupun iblis itu saja yang boleh aku cakap kiranya makhluk itu merupakan makhluk yang kalau dalam Islam sebut makhluk yang hak bukan batil faham ya makhluk itulah yang sekarang ini duk jaga ini bukan jin atau iblis pun tiang nak pocong bagai itu bukan-bukan bukan jin apa ni jin tinggi ke apa bukan-bukan kuban-kuban kuban ya apa kanya itu cuba sah tu cakap tadi tu tak mau cerita lebih lanjut lebih detail takut nanti sultan ataupun raja-raja murka kerana tu menceritakan perihal ini ok tolong ya faham ya ok itu anugerah dari Allah nak tahu dia macam mana ketinggian dia lebih daripada rumah api tersebut yang anda lihat tinggikan rumah api tu tentulah kena tinggi sebab lampu dia tu nak suluh kapal-kapal jauh sana dan militeri punya radar yang berpusing itu pun lebih rendah daripada makhluk itu apa makhluk itu jika anda pernah berjumpa makhluk ini yang bakal untuk tunjukkan sebentar lagi kepada anda sila komen di bawah jangan bohong cakap jujur supaya penonton-penonton lain dapat berkongsi ilmu pengetahuan dengan anda perhatikan ilustrasi ini apa macam besar tak ini semua terjadi dengan kerendak dan izin Allah jua makhluk tiada kuasa namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa tidak dijadikan satu-satu makhluk itu dengan sia-sia semuanya ada fungsi dan kerja masing-masing termasuklah anda termasuklah tuk termasuklah anda-anda-anda-anda semua semua ada peranan masing-masing semua ada kerja dan fungsi masing-masing so jangan kita petikai jika kita tidak tahu tentang perkara alam gaib ini itulah rupa parasnya itulah bentuk fizikalnya ketinggiannya lebih daripada rumah api seperti yang tuk cakap tadi kalau ada di antara anda yang menonton video ini sila kongsikan pengalaman anda berjumpa perkara yang sama di ruangan komen di bawah baik sekarang kita pergi kepada VT yang kedua VT yang kedua ini anda kena perhati baik-baik pintu pagar depan rumah api itu ada satu pos guard pos kawalan keselamatan perhatikan VT ini rumah api Bukit Jograh dan itu rumah apinya ini jarak yang paling dekat yang tuk boleh belanja anda kita tak boleh melepasi pintu pagar ini abaikan suara-suara yang manggil jom jom untuk bawa anda turun di bawah ini apa yang nak diriletkan dengan VT yang anda baru tonton sebentar tadi yang sebenarnya punduk pengawal keselamatan yang tuk minta anda fokus sebentar tadi itu ada kena-mengena dengan sebelum berlakunya sesi RNA kenapa tuk selitkan VT itu kerana ketika sesi RNA pos kawalan itu tidak tidak dirakam maknanya anda tak nampak kamera itu dihalakan di gazebo sedangkan gazebo itu berada betul-betul berhadapan dengan pondok kawalan keselamatan itu ini cerita dia ketika tuk sedang set up kamera dalam keadaan hujan dan mula turun renyai masa itu tuk terdengar seperti satu siulan namun masa itu rakaman belum dimulakan lagi dan kamera pula dihala ke arah gazebo bukan di pondok pengawal di belakang kamera tuk terdengar siulan jadi tuk terfikir ada orang ke dalam pondok ini tadi rasa macam tak ada kalau ada orang ketika kita sedang shoot mesti dia tegur mesti dia tanya datang dari mana tanpa berfikir panjang kita ni berbudi bahasa datang tempat orang untuk terus pergi ke pagar bukan pagar depan yang anda tonton tadi yang untuk rakam itu pagar tepi pagar tepi itulah berdekatan dengan gazebo taman di gazebo dan juga pondok tersebut boleh nampak boleh nampak tingkapnya boleh nampak pintunya pintunya tutup boleh nampak pondok dan tuk intai gelap lampu tidak dibuka dalam pondok itu mana datang suara yang aku dengar seperti dalam pondok itu tuk pandang lagi seperti ada satu kelibat bukan kelibat yang bergerak kelibat yang kaku sebujur tubuh lembaga hitam macam orang duduk dalam gelap bayangkan tak bergerak pun dia duduk keras macam tu seperti orang yang tertidur atas kerusi bukan dalam keadaan menyandar begini dalam gelap macam ni macam tu kita tak nampak muka dia ni yang kita nampak bentuk tubuh badan seperti manusia dari kepala bahu badan kaki tak nampak sebab tembok atau dinding posgat itu telah menutupi hanya ada tingkap dia yang besar eh faham ya tuk pun cuba panggil Assalamualaikum cik Assalamualaikum tak bergerak sah lah ni punya kuat aku bagi salam ni siap suluh lagi eh takkan dia tak perasan ni bukan orang tuk pun komunikasilah Assalamualaikum minta izin kepada pengawal yang ada di sini tuk nak lakukan sesi RNA saja-saja rehat eh sambil melakukan pengambaran minta izin ya jadi itu sajalah yang tuk perkatakan dan itulah dia yang tuk bagi tahu kepada anda apa yang berlaku behind the scene inilah dia eh jadi mana tahu apabila geliran anda pergi sana anda terjumpa dengan perkara yang tuk cakapkan ini malam hari eh siang mungkin tak berlaku sebab kita nampak janganlah pelik jangan terkejut kalau itu bukan manusia kita faham-faham ajalah ya bentuk dia ni nak digambarkan macam mana anda tonton ilustrasi ini daripada Tuan Ken kita sekarang terjumpa terjumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah yang nak kongsikan, nak rungkaikan kepada anda semua. Bukan kerana kita hebat. Jauh sekali kita ini handal dalam segala ilmu. Sedangkan yang ampunya hebat, yang ampunya ilmu itu hanya Allah SWT dipinjamkan sedikit. Hujung kuku pun tak sampai. Sedikit saja ke atas diri kita. Jangan lekas mendabik dada. Faham tu? Jadilah seperti padi. Makin berisi, makin menunduk. Jangan jadi sifat lalang. Ini tak boleh pakai ni eh. Di mana angin bertiup, di situ dia pergi. Di mana angin bertiup kuat, di situ dia pergi. Inilah antara sifat manusia yang banyak di luar sana. Eh? Eh? Okey. Anda ada baca subtitle di bawah tu kan? Ada pengunjung yang diganggu. Bukan semua eh. Bukan semua. Bukan semua. Kemudian, ada juga tim-tim lain yang pernah datang ke situ. Turut diganggu. Dan tu ada mention tempat itu masih ada penjaga. Penjaga itulah yang anda tonton dalam VT yang pertama punya kupasan tadi. Eh? Itulah dia penjaganya. Dan. Tok bugi setiap boleh bayang-bayang kan? Dan tu ada mention. Ketika dah habis R&A. Tok dah matikan rakaman. Tok tutup semua lampu. Member-member tu tunggu apa hal tok ni. Lampu terbakar apa ke. Tok masuk tok. Long tanya. Semua lampu dah padam tu. Ya, ya. Tok padam kan. Rakaman pun tok dah padam. Tok baru lap gimbal apa semua ni. Tok nak berehat kejap. Dalam keadaan gelap begini. Dia orang pun pelik ni apa hal tok ni. Adalah urusan aku. Ada sesuatu yang ingin berjumpa. Eh? Ini semua berlaku dengan kehendak dan izin Allah jua. Bukanlah jin atau iblis. Bukan kakak cantik. Bukan pocong. Kau tak perlu tahu lah siapa nak jumpa tu. Eh? Nah. Sebab itu. Dia tak mahu ada satu cahaya pun. Nanti kawan-kawan nampak timbul fitnah. Bukan nak kata kita ni hebat. Bukan nak kata kita ni. Wah. Dasyat lah tu. Aku tak nak dengar semua tu. Yang maha hebat. Yang maha dasyat. Hanya Allah. Kita ni hanya sarung lembaga yang diisikan roh agar kita boleh bergerak. Agar kita boleh bernafas. Boleh beribadat. Boleh bekerja dan sebagainya. Kalau roh keluar kau tinggal jasad. Jasad itu merupakan sarung lembaga yang kosong. Kaku. Eh? Tanpa kehendak dan izin Allah. Kamu tidak akan bisa bergerak walau seinci sekalipun. Soal ajal maut. Semua urusan Allah. Kita kena yakin. Seratus peratus. Tiga ratus peratus. Seribu peratus. Kalau ada. Selipun. Itulah dia. Sepenuh hati dengan kekuasaan Allah. Allah yang merupakan pemilik nyawa. Selagi belum masa. Tidak akan berlaku kematian. Selagi belum masa. Tidak akan berlaku kelahiran. Semuanya rahsia itu. Milik Allah. Jangan kita buat kerja Tuhan. Dan jangan kita buat kerja hantu. Buat kerja manusia. Tugas kita. Itiar. Tawak. Berdoa. Selepas itiar kita berdoa. Kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah. Allah yang beri izin atau tidak terpulang kepada dia. Dia yang empunya segalanya. Namun kita jangan putus itiar. Dan putus berdoa. Jangan. Ya. Faham eh. Maknanya Tok bercerita ni. Bukan saja cerita ini dalam skop vlog ini saja eh. Ni dia ada kona sikit ni. Kepada yang terlibat. Dia mesti faham. Sebab dia dah menonton sekarang ini. Eh. Kepada tuan dan puan. Haa. Tok Tamo sebut nama. Tok yakin anda juga dah menonton. Haa. Itulah dia. Eh. Kun faya kun. Maka jadi. Jadilah ia. Selagi kita boleh itiar. Kita itiarkan ya. Okey. Jadi. Adab merupakan perkara yang pertama. Paling atas. Kena ada. Dalam setiap orang. Tak kira kamu. Orang Melayu. Orang Cina. Orang India. Agama Islam. Agama Buddha. Kristian. Free thinker. Dan sebagainya. Kalau kita tiada adab. Kita datang ke satu-satu tempat. Main ceroboh. Main langgar. Tanpa minta permission. Permission tu bahasa Jawa. Kalau bahasa Melayu dia. Eh. Sorry. Permission tu bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggeris dia tu. Tanpa minta izin. Yang kurban-kurban je. Haa. Okey. Haa. Kepada adik-adik. Kau jangan cakap kat sekolah pula kan. Bila cikgu tanya. Ni apa? Ini yang kurban-kurban je. Korang mampus aku nak kena jawab. Itu bahasa Tik Tok dik. Yang bukan-bukan. Jadi diorang sebut yang kurban-kurban. Haa. Okey. Jadi. Apabila kita beradab. Bukan sahaja kepada manusia. Malah kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan ni tadi. Binatang ke haiwan. Tumbuh-tumbuhan. Jin, iblis, syaitan ni semua ni. Walaupun mereka ini memang makhluk yang dilanat Allah. Namun jangan sampai kita ni manusia pula dilanat Allah. Kau sebagai khalifah di muka bumi. Kau sebagai makhluk yang paling sempurna. Wujudnya tanah air, api dan angin dalam badan kamu. Sedangkan jin, iblis, syaitan ini hanya ada api. Persembahkanlah adab yang baik. Walaupun kepada makhluk halus ni. Sedangkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dilempar batu sekalipun, dia masih boleh baginda, masih boleh tersenyum. Darah dan meleleh ni. Pernah dilempar batu oleh kaum musyid, musyrikin. Yang mengatakan Rasulullah SAW ini sesat. Pembawa ajaran yang sesat. Dilempar, dihina. Batu, kayu semua ada ada kena. Dan darah itu meleleh. Dari pada atas kening hinggalah ke pipi. Rasulullah hanya tersenyum. Tapi kita ni macam mana? Itu pun belum tentu. Silap-silap sebelum dia baling batu, dia dah mendapat dulu. Itulah beza antara kekasih Allah dengan kita sebagai insan yang lalai ini. Namun Rasulullah tunjukkan contoh taulah dan sunnah yang baik. Kepada kita. Kalau kita tak sekuat Rasulullah, boleh tahan cabaran sebegitu rupa. Dapat ikut yang lain-lain jadilah. Apa dia? Sifat pemaaf, sifat sabar. Boleh je kita nak mengamuk. Tak ada masalah. Tapi biarlah kena pada tempatnya. Biarlah kena pada masanya. Jangan setiap masa kita nak mendabik dada. Jangan setiap masa kita nak mengamuk. Jangan setiap masa kita nak tunjuk kita punya kehebatan. Rasulullah tak pernah ajar begitu. Betul tak? Nah, itu cerita dia. Apa basic dia? Adab. Jika tiada adab, semua makhluk takkan respect anda. Kau kena ajak dengan kucing sekalipun. Kamu kurang ajar dengan kucing sekalipun. Kucing tengok kamu pun, kucing tak menghormat pada kamu. Dia benci tengok kita. Dia tak respect kita. Habis merata dia buang najis. Habis merata dia tembak dia punya ni. Kucing. Kalau kita didik dia baik-baik. Bukan sahaja manusia. Malah maluk-maluk halus ni. Bukan didik tu nak bagi dia apa. Didik dia ni. Sebab kita ni khalifah. Semua orang boleh cakap. Akulah khalifah di muka bumi. Ambo esyen. Eh, puasa tak pernah penuh pun. Perasan khalifah. Haa, eh. Tok tak kata individu, eh. Semua, semua, semua. Semua dengan aku-aku sekali. Habis cerita. Haa, ok. Tak kira lah. Yang menonton ni ni. Datuk Seri ke? Tan Seri ke? Apa ke? Ayanda Paduka ke? Luar Balung ke? Luar Yanda ke? Haa, ok. Tukai gangster, eh. Semua pernah melakukan kesilapan. Semua, eh. Jadi, perbaiki. Adab yang paling utama. Adab, adab. Ingat? Kamu beradab. Orang lain juga akan beradab dengan kamu. Termasuklah maluk-maluk sekalipun. Itu cerita dia. Bukan tu nak kata yang kena ganggu ni. Atau tim-tim lain yang pernah datang kena ganggu ni. Mereka tidak beradab. Kadang-kadang, mereka beradab. Tetapi, mungkin mereka diuji. Dites. Jom mana yang kau boleh bertahan kau punya adab tadi. Tadi Mai cakap elok, eh. Assalamualaikum. Aku datang sekadar ingin explore. Aku datang sekadar ingin melihat-lihat kecantikan. Dia tes. Keluar tak yang kuban-kuban daripada mulut anda? Yang bukan-bukan. Contoh bila kena tes, anda pun dah angin. Cil tut tut tut. Uang hajar punya. Pu tut 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 tut. Tak guna ke? Kalau aku dapat ke? Aku tut 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 tut. Kalau kau berani, kau datanglah. Aku tut tut tut. Ha, tut tut tut. Itu censored. Pasal apa dia mencarut? Faham? Anda mungkin diuji. Sabarlah. Bertenanglah. Katakanmu khalifah. Khalifah mana boleh lekas melata. Mana boleh lekas melompat bila dicucuk. Faham? Faham sekarang, eh? Baiklah. Cukup sekadar itu. Ini panjang sikit hari ini, eh. Sebab semata-mata untuk memberi input atau ilmu yang bermunafaan buat anda semua. Mudah-mudahan dengan berkat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita semua dapat menikmati ilmu-ilmu Allah yang luas ini. Mudah-mudahan, ya. Baiklah. Cukup setakat itu. Jaga diri baik-baik. Ingat, kalau ada musim banjir lagi, bukan sekadar itu dinamakan musibah. Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Hangduk baca hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Hangduk sebut, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Betullah juga. Tapi kalau ikut dalam bahasa Arab itu, Bismillahirrahmanirrahim. Arrahman itu penyayang. Arrahim itu pengasih. Sebab itu, tak cakap dengan nama Allah, yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Faham tu? Okey. Jadi, selain daripada kita menjaga keselamatan, jangan duduk mengedah, ada banjir itu. Kita tak tahu depan itu ada lubang, longkang. Apa ni? Wire kabel elektrik ke? Jangan mengedah saja, eh. Tak nampak ni. Semua ada macam sungai, semua ada macam lautan. Tak nampak apa ada kat bawah. Jangan mengedah saja. Ingat tu. Dan sedikit nasihat kepada anda semua, tak kira lah anda title apa sekalipun di luar sana. Tok yakin, ramai yang menonton ini juga ada title ustaz, alim ulama, pencara dan sebagainya. Tolonglah. Tolonglah hentikan perbalahan sesama umat Islam kita. Hentikan. Jangan lagi tuding-menuding, tuduh-menuduh. Orang itu sesat, orang ini sesat, orang itu fahaman sekian, orang ini fahaman sekian, itu tak mesebut, eh. Kita cermin dulu diri kita. Kita ni, betulkah diterima Allah? Kita ni betulkah di garisan yang dikatakan Ahlul Sunnah wal Jamaah? Seandainya kita mengikut sunnah Rasulullah, kita tidak akan mengumpat orang. Kita tidak akan memfitnah orang. Kita tidak akan mengatak orang suka-suka tanpa usul perasa. Kerana Rasulullah tidak pernah mengajar begitu. Kalau kita ni mengaku kita ni Ahlul Sunnah, Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang mengikut Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah tidak pernah mengajar kepada kita untuk saling tuduh-menuduh. Ini agenda orang lain, eh. Kita ni terpedaya, lalu kita menjadi mangsa. Orang Islam, eh. Tok cakap, eh. Agenda ni, janganlah kita pergi tuduh pulak. Ini mesti agenda Cina, ini mesti agenda India. Bukan itu. Bangsa Cina, bangsa India ni ada kerja masing-masing. Kita ni semua hidup harmoni. Satu Malaysia. Mereka tak ada kerja lah nak duk laga-lagakan kita. Banyak lagi kerja diorang nak memajukan negara kita ni. Termasuklah kita sebagai bangsa Melayu. Pun ada sumbangan untuk memajukan negara. Tok sebut ni agenda daripada tu, Illuminati. Eh. Semua tahu kan apa itu Illuminati? Dia macam cokodok pisang. Hang tau, hang goreng tu, lenyek-lenyek dengan pisang, bila dia jadi bulat, dia jadi nama Illuminati. Guau, guau, guau. Eh. Jadi, itulah agenda mereka untuk melumpuhkan kita punya sistem Islamik di negara ini. Islamik, kau. Pasal apa? Negara Islam merupakan negara. Eh, negara Malaysia merupakan negara. Islam. Dah lah, masjid-masjid tak boleh nak masuk dah. Boleh. Tapi ada pula limit. Masuk disco tak ada limit. Masuk karaoke tak ada limit. Haa, nampak? Hampir terkinja-kinja tudung tak sempat buka. Apa tak sempat buka. Semua terkinja-kinja dalam air tu. Tak ada limit pula. Haa. Eh. Ni aku bukan lokata individu kan. Semua. 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 Fikir-fikirkan. Okay? Alright. Setia-seingat orang yang tersayang. Dan Apa yang lagi penting ni? Kalau ada apa-apa Jangan Lari Terima kasih Menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!